Aduh, malahkah juga tahu siapa yang jadi jual Bismillahirrahmanirrahim Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan di dunia bagi seorang mu'min Maka Allah akan melapangkan baginya satu kesusahan di hari kiamat Jadi bagi bapak-bapak atau ibu-ibu disini yang ingin mendapatkan satu Dibebaskan dari satu kesusahan di hari kiamat Ketawalah tujuh menit ke depan Mau lucu gak lucu, yang penting bapak-ibu dapat dibebaskan dari satu kesusahan di hari kiamat Dan ini biar menghindari fitnah ya Menghindari fitnah Saya gak mau nanti dibilang maju stand-up komedi modal tampang doang Saya gak mau Jadi yaudah lah lucu gak lucu ketawa aja ya Hari kiamat sudah makin dekat loh Oke, perkenalkan saya Gilang, saya dari DGA Kemarin udah beberapa hari yang lalu, udah satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo Satu kebijakan yang saya ingat di awal-awal pemerintahannya adalah Bapak Presiden menaikkan tunjangan kinerja teman-teman Direkturat Jenderal Pajak Ini udah saya duga nih, ini ada suara-suara sumbang gak jelas gitu ya Padahal kenapa coba? Ya mereka naik? Naik aja, penerima negara naik Kita gak dikurangin kan? Apa masalahnya? Iya gak? Eh, surat Ibrahim ayat 7 Dan bersyukurlah engkau, maka nikmatmu akan ditambahkan Dan bila kamu kuhur, maka sungguhnya siksa kau amarlah perih Surat Ibrahim ayat 7, Allah udah bilang itu Daripada ngedumel, mending kita disini semua bareng-bareng Bersyukur secara kolektif, biar doa kita cepat didengar Nikmat kita ditambahin, tunjangan kita dinaikin Iya gak? Ngedumel Gak, gak itu, apa namanya, gak Apa ya, gak produktif gitu ya Cuman satu, satu yang menjadi Satu yang menjadi ganjalan Buat saya secara pribadi kenaikan tunjangan kinerja teman-teman pajak Yaitu dengan naiknya tunjangan kinerja teman-teman pajak Saya jadi menyesal udah putus dari mantan saya yang orang pajak Itu jadi Udah putusnya udah bertahun-tahun Cuman gitu, baca di detik Kenaikan tunjangan kinerja Direktur latihan pajak setuju presiden Itu langsung kenangan itu Cus, 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 balik lagi gitu ya Kebayang lagi gitu Jadi dulu jalan bareng, apa itu kebayang lagi Padahal sebelumnya santai-santai aja, gak ada masalah Dalam hati saya ngebatin gitu Ya Allah, saya tau dia bukan jodoh saya Tapi kalau dia putusnya setelah tunjangan dia naik Kan saya dapet sepatu naiki minimal satu Setelah itu putusnya bodo amat Udah dapet sepatu naiki gitu ya Udah gitu Jadi, ya itu lah ya Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi Untuk Kementerian Kuang Stop, stop, stop Saya bilang tepuk tangan sekali lagi Sekali aja, gak usah banyak-banyak Diulangi deh Boleh tepuk tangan sekali untuk Kementerian Kuang Bagus, itu saya maksud Oke ya Selain Kementerian Mencari Bakat Ada satu lagi Lomba Kebersihan Ada satu lagi Lomba Kebersihan Apa ya, Kementerian Kuang Kementerian Kuang Salah satu Kementerian Terbaik Oknum, sebagian kecil Tapi sangat mengganggu yaitu Teman-teman yang setelah buang air itu gak disiram gitu ya Itu mengganggu banget gitu Karena bukan apa-apa, saya udah pernah, saya pengalaman gitu ya Waktu itu rapat di DPR Rapat di DPR kan, buat teman-teman yang gak tau Rapat di DPR itu kayak naik bajai Kalau naik bajai, hanya supir bajai Dan Tuhan yang tau kapan belok Kalau di DPR, hanya anggota DPR dan Tuhan yang tau kapan rapat itu dimulai Dan rapat itu selesai kapan Jadi, waktu itu rapat Sudah masuk kesimpulan Tiba-tiba terjadi gempa tremor Kebelet Iya kan, gempa tremor Saya pikir, ini udah kesimpulan Gak bakal lama dong, udah saya tungguin aja Dan, saya juga seorang ajudan, jadi sebagai seorang ajudan yang bertanggung jawab Saya gak akan meninggalkan bapak saya Iya kan Gak sih kebalik semua saya, biar saya gak ditinggal sama bapak aja Kan gak lucu, saya naik ojek pulang ke kantor bapak udah duluan gitu ya Aib buat seorang ajudan gitu ya Oke, jadi Setelah Itu, akhirnya rapat berlangsung Gempa tektonik terjadi berkali-kali Saya udah keringat dingin Bulu kuduk berdiri, keringat dingin gitu ya Dari mulai kesimpulan Sampai rapat yang bener-bener ditutup Dua jam Dua jam saya merinding disco Apa namanya Perut ini gempa tremor gitu ya Udah, setelah selesai rapat, saya langsung arahin bapak ke mobil Biar cepat, biar sampai kantor Itu ya Allah Perjalanan DPR dari kantor Lancar, tapi rasanya lama gak nyampe-nyampe DPR, lapangan banteng rasanya kayak Jakarta, Bandung pas lagi Hari Raya Lebaran Lama banget gak nyampe-nyampe Di mobil, kalau anda yang sudah pernah kebelet ya Pasti gak pernah, mungkin ada yang gak pernah kebelet ya Kalau kita kebelet kena AC dingin Ditambah di mobil itu kan jalan kan goncang-goncang ya Itu bisa memacu terjadinya erupsi gitu ya Jadi setelah itu duduk Duduk nih duduk Berusaha untuk penampang ini ama jok rapat Karena takutnya nanti ada rangsangan dari luar Terjadi erupsi, kan gak enak Pak Dirjen kena Wedul, apa? Wedul segembel ya Kan gak enak gitu ya Yaudah, akhirnya sampai kantor Sampai di kantor Saya berusaha untuk Segera nyampe ke toilet Dan perhatikan juga Yang pernah kebelet Yang pernah kebelet Entah kenapa Semakin kita deket ke toilet Nih ya Entah kenapa Semakin kita deket ke toilet Semakin kebelet Itu gak tertahankan gitu ya Itu kayak di dalam itu Kayak ada anak-anak SMA Yang mau study tour Yang udah mau nyampe Aku mau keluar Aku mau keluar gitu Jadi Makin aja Makin jadi gitu Makin jadi Ini toilet Makin jadi gitu ya Jadi Saya gak bisa Gak bisa lari dong Kalau lari nanti tabur ya kan Yaudah jalan pelan-pelan Jalan pelan-pelan Sampai di pintu toilet Gitu tendang Astagfirullahalazim Ada yang gak disiram Sedihnya Kayak begitu Itu Langsung kayak Masuk gitu ya Masuk ke dalam gitu Tapi mulesnya tetep ada Gak bisa dibuang Tapi Tetep Mulesnya tetep ada gitu ya Dua hari gak bisa buang air Gara-gara itu Mulesnya tetep dua hari Bayangin Penantian saya Dua jam Nunggu rapat Satu jam perjalanan Sia-sia gara-gara Ada yang gak disiram Mungkin bapak-bapak Ibu-ibu disini Ini orang apa sih Ngomongin Toilet Jorok banget Tapi masalahnya ini real Ini kejadian nyata Dan Korban dari orang Gak bertanggung jawab Ini yang gak nyiram ini Ya kita-kita ini juga gitu loh Kita-kita ini juga gitu Jadi makanya Daripada nanti DPR membuat Undang-undang Pelemahan KPK Saya mendukung DPR membuat Undang-undang Perlindungan Pengguna toilet Jadi bagi orang-orang Yang tidak Menyiram Bisa dibidanakan gitu ya Jadi Kalau kita nemu toilet Gak disiram Kita bisa telepon polisi Polis datang Toiletnya di Apa Dikasih pita Apa dikasih Pita kuning Dan itu nanti Dan kasi SI datang gitu Di situasi di jari Di foto Iya itu Biar tahu siapa pelakunya Gitu Gak ninggalin sejak Sembarangan Dan nanti Di detik Di detik Beritanya bukan Seorang pegawai negeri Tertangkap tangan Korupsi Bukan Tapi seorang pegawai negeri Tertangkap operasi tangan Kena tidak Kena tidak menyiram Setelah buang air Saya gilang Terima kasih Oke Terima kasih banyak Mas Gila Baru saja kita dengarkan Cedat komedi Dari JJA